Hei, tunggu-tunggu, aku juga gak kalah cantik dengan corn snake lho untuk dijadikan hewan peliharaan. Coba lihat baik-baik, selain tidak berbisa, aku juga punya corak dan bentuk tubuh yang unik. Hei, kamu ini ular apa cacing sih? Bentuk tubuhmu lebih mirip cacing dibanding ular, sob. Hei, enak saja, aku bukan cacing. Pasti kamu bingung kan Otan, yang mana kepala aku? Ayo coba tebak. Yah, yang maju ke depan sudah pasti kepalamu kan, sob? Ya iyalah. Ini dia keunikan, Kutan. Kepala dan ekorku hampir serupa. Sekaligus sebagai alat pertahananku untuk mengelabui atau menakuti para pengganggu. Ekorku akan berdiri tegak, mirip seperti ular kobra yang akan menyerang mangsanya jika aku merasa tergantung. Sedangkan kepalaku, ya aku simpan dekat tubuhkulah. Karena itu pula, aku dijuluki sebagai ular berkepala dua. Hahaha. Sebenarnya aku memang penakut. Jadi, daripada kepalaku yang terluka lebih dulu, ya lebih baik bagian ekor yang aku korbankan. Hahaha. Sisi unikku inilah yang membuat banyak pecinta reptil suka memeliharaku. Meskipun begitu, sayangnya belum banyak yang paham bagaimana cara menanganiku dengan baik. Aduh! Aduh! Stop! Jangan memegangku seperti ini, teman-teman. Cara kalian dapat melukaiku. Tolong! Jangan sakiti aku! Waduh! Hentikan, teman-teman. Tenang, sob. Otan akan cari bantuan. SEMBODY! HELP! Oke, Andin. Berikis dan kegis pegangannya. Sini, Kakak ajarin. Gini. Gini. Gini, cari. Jangan terlalu tegak. Aduh! Untung Kakak cepat datang. Sini, Berikis. Ajarin. Gini ya, pegangannya. Ini jangan ditekan ya, Dek. Ini gak apa-apa, gak berbisa kok. Jadi, mohonnya jangan takut-takut. Pokoknya jangan ditekan ya. Tuh! Dengar baik-baik ya, teman-teman. Heee! 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 Kalian juga harus rajin merawatku. Salah satunya ya dengan cara memanikanku. Asik! Seger, seger, seger! Kenapa harus dimandiin, Pak? Ini buat jaga kebersihan sama metabolisme tubuhnya, Dek. Berapa kali dimandiin? Satu minggu sekali, Dek. 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 Kalo habis mandi, pasti aku merasa lapar. Hmm... Menu makan sianku kali ini apa ya? Yes, cacing adalah salah satu santapanku Iya iya, aku sadar diri kok Tubuhku yang mini ya mangsanya mini juga pasti Selamat makan siang semuanya